Intro Kalo ke Korea, pemirsa harus banget nih cobain kue buatan PN Bakery Dan hari ini aku berkesempatan untuk membuat cokopie ala PN Bakery Beda loh isinya dengan cokopie yang biasa kita temuin Yuk ikutin aku Halo guys ya Selamat pagi pemirsa depan makan Nah sekarang saya gak sendiri tapi saya ditemani oleh Miss Kong Hana Hai Alright hari ini kita ada di PN Bakery Dan disini kita akan buat cokopie Cokopie ini spesial banget karena gandumnya ini adalah hasil dari panen si perusahaan PN Bakery tersebut Oke let's start ya Oke jadi ini adalah adonan gandum yang dicampur dengan bubuk coklat Lalu ada sedikit walnut di dalamnya, kacang walnut Dan setelah itu dia dipanggang kurang lebih 15 menit, didiamin 1 jam Tauh, jadi seperti ini Oke jadi kita akan kasih krim Oke ayo mulai Pertama-tama cara pegang adonan krimnya gak boleh sembarangan Harus pas diantara jempol dan kelunjuk Hati-hati berantakan Terus posisi krim harus tepat berada di tengah kue Dan bentuknya lingkaran Di bagian tengahnya bolong Berikutnya di bagian tengah lingkaran krim putih tadi Diisi dengan saus strawberry Lanjut saatnya mencocokkan lingkaran kue Cari ukuran yang hampir sama Lalu tutup dan tepuk-tepuk perlahan-lahan Saatnya menghias cokopai Kue coklat ini harus dicelupkan ke dalam coklat cair Untuk membentuk persegi di tengah kue Seperti uang koin korea Yang tengahnya bolong berbentuk persegi 4 Ada teknik nyelupinnya nih Biar berbentuk persegi Pegang kue dengan jarit ngunjuk dan jempol Lalu celupkan sisi yang pertama Tunggu hingga coklat cair agak menempel Lalu putar kue ke sisi yang lain Dan celupkan lagi ke dalam coklat cair Lakukan hingga semua sisi kue terlatisi dengan coklat Gak cuma bentuk persegi loh Tapi bisa juga dihias dikasih mata, hidung, mulut Seperti muka anak kecil Setelah semua dihias Kita tunggu sampai kering Baru setelah itu bisa aku cicipin Wah ternyata kue mengkias cokopai Kue coklat ini harus dicelupkan ke dalam coklat cair Untuk membentuk persegi di tengah kue Seperti uang koin korea Yang tengahnya bolong berbentuk persegi 4 Ada teknik nyelupinnya nih Biar berbentuk persegi Pegang kue dengan jaris ngunjuk dan jempol Lalu celupkan sisi yang pertama Tunggu hingga coklat cair agak menempel Lalu putar kue ke sisi yang lain Dan celupkan lagi ke dalam coklat cair Lakukan hingga semua sisi kue terlatisi dengan coklat Gak cuma bentuk persegi loh Tapi bisa juga dihias dikasih mata hidup Terima kasih telah menonton!